Peringatan Hari Buru atau May Day di masa pandemi COVID-19 memang menjadi berbeda, tak terkecuali di Kabupaten Kutai Timur. May Day diperingati tidak seperti biasanya dengan turun ke jalan, melainkan berkunjung ke kantor sekretariat DPRD Kutim guna menyampaikan aspirasi, yakni beberapa hal yang menjadi persoalan di lapangan kerja. Setidaknya ada tujuh perwakilan serikat buru yang ada di Kutim terlibat dalam aksi dimaksud. Penyampaian aspirasi itu disambut oleh Ketua DPRD Kutim Joni, didampingi Wakil Ketua 2 DPRD Kutim Arvan serta anggota DPRD lainnya di ruang hering DPRD Kutim Senin 3 Mei 2021. Hering ini juga dihadiri Bupati Kutim Ardian Syah Sulaiman dan Wakil Bupati Kasmi Dibulang serta PLT Kepala Disnaker Kutim Sudirman Latif, Pengawas Ketenaga Kerjaan Provinsi Wartoyo. Pada hering itu pihaknya menyampaikan beberapa hal penting yang menjadi persoalan di lapangan. Di antaranya masalah BPJS Ketenaga Kerjaan maupun BPJS Kesehatan yang belum melingkupi semua tenaga kerja. Rendahnya upah tenaga kerja yang masih ada di bawah UMK, menolak Undang-Undang Ombuds Law, berikutnya meminta pemerintah untuk segera membuat perda ketenaga kerjaan Kutim serta mencari solusi tentang bagaimana agar serikat yang ada di Kutim bisa mendapatkan bantuan anggaran dari pemerintah. Setelah mendengar dan mencermati beberapa hal yang disampaikan para buruh di Kutim ini, Bupati Ardian Syah menyimpulkan tiga hal, yakni pemerintah siap mendukung perda inisiatif yang dibuat oleh DPRD Kutim sebagai payung hukum bagi ketenaga kerjaan di Kutim. Kedua, terkait dengan permasalahan salah satu perusahaan di Kutim yang diduga tidak menjalankan kewajiban kepada tenaga kerja, Ardian Syah mengungkapkan bahwa pemerintah dalam hal ini di Senakertran sedang mengkaji jawaban dari perusahaan tersebut. Yang ketiga, usulan kebijakan pemerintah kabupaten terkait bagaimana aliansi buruh bisa mendapatkan bantuan atau anggaran pemerintah menurut Ardian Syah penting dan akan ditindaklanjuti dengan melihat kemampuan keuangan daerah. Teman-teman dari Luruh, itu semua muaranya harus ada regulasi. Regulasi, nah ada regulasi yang bisa kita muatkan di dalam regulasi lokal yaitu perda, perda itu regulasi. Apabila di dalam aturan-aturan yang ada dalam undang-undang, peraturan pemerintah di atas yang tidak mengatur, maka ini boleh diatur di dalam peraturan daerah atau perkadaan. Nah, dari beberapa yang saya sampaikan tadi, di antaranya itu. Makanya tadi saya menyimpulkan ini yang harus kita lakukan. Dan saya terima kasih teman-teman di Dewan sudah menyiapkan perda inisiatif. Nanti silahkan koordinasi dengan Dewan apa saja, pasal apa saja, kelosok apa saja nanti ada. Tapi ini memang belum dihubungkan. Karena masih baru penambahnya disiapkan. Tim Prokuti melaporkan.